Ada satu pertanyaan ketika kita sedang mendoakan sesuatu Are you hindering your prayers? Apakah engkau sedang menghalangi doamu sehingga nampaknya belum terjawab? Nah kalau kita baca di firman Tuhan ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan Dari kitab Masmur juga misalnya kalau ada niat jahat dalam hati kita itu menghalangi doa kita Kemudian kalau kita tidak mengampuni misalnya orang lain yang kita anggap bersalah kepada kita Maka hati kita jadi kurang beres dan itu sedikit banyak mempengaruhi apa yang kita naikkan Sebab kalau kita baca di Yakubus dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Doa orang yang benar itu artinya orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Dan dia tentunya harus punya sikap hati yang memang yakin gak goya akan hal itu Kemudian dikatakan juga bila dengan yakin didoakan Bagaimana bisa dengan yakin? Yang pertama karena doa itu lahir dari iman Iman itu karena kita mendengar Tuhan berbicara Tapi yang kedua juga karena tidak ada tuduhan di dalam hati kita Makanya dikatakan selanjutnya Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh Mengakui kalau ada hal-hal yang gak beres di hati Supaya tidak ada tuduhan waktu kita berdoa Nah ada satu ayat di surat Petrus yang juga perlu kita perhatikan Di 1 Petrus pasal 3 ayat 7 Dikatakan begini Demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu Sebagai kaum yang lebih lemah Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang Kalau kita baca ini Ayat ini kadang-kadang sering-sering dikutip ya Tapi sebenarnya kita harus baca dari ayat 1 Ini satu rangkaian nasihat dari Petrus Kepada para istri Kepada para suami Kemudian di antara saudara-saudara yang seiman Saya bacakan dari ayat 1 ya Misalnya begini ya 1 Petrus 3 ayat 1 Demikian juga kamu hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya Ayat 2 Jika mereka melihat bagaimana murni dan salenya hidup istri mereka itu Ayat 3 Perhiasanmu janganlah secara lahiri ya Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut Memakai perhiasan emas Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram Yang sangat berharga di mata Allah Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah Mereka tunduk kepada suaminya Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya Dan kamu adalah anak-anaknya Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akad ancaman Baru di ayat 7 ini ya Kalau dalam terjemahan lain dikatakan Demikian juga kamu suami Hiduplah dengan penuh pengertian bersama istrimu Hormatilah istrimu Mereka lebih lemah daripada kamu Tetapi Allah memberikan berkat yang sama kepada mereka Seperti yang diberikannya kepadamu Berkat itu memberikan hidup yang sebenarnya Lakukanlah itu supaya doamu tidak mengalami rintangan Nanti ayat 8, 9, 10, 11, dan seterusnya Itu juga hal-hal praktis yang perlu kita perhatikan Jadi tidak hanya 1-2 ayat saja Tapi untuk kita mencerna Untuk kita belajar Supaya kebenaran itu masuk ke dalam hati kita Kita perlu memang melihat 1-2 ayat Untuk kita renungkan Ya misalnya ayat ini Kita perlu renungkan Camkan dengan baik-baik Sebagai suami khususnya Kita perlu perhatikan Karena begini ya Ada istilah ya According to research ya Menurut penelitian A happy wife means a happy life Ya tadi Kalau istri yang gembira Maka rumah itu juga jadi akan gembira Kalau ingat ya di kitab Amsal Itu ada beberapa ayat yang mirip Dan ada yang persis sama Yang mengatakan begini Lebih baik tinggal di sotoh atas ya Di sotoh rumah ya Daripada tinggal dengan wanita yang suka bertengkar Ya Ada beberapa ayat yang mirip seperti itu Ya dan juga yang bisa persis sama Tapi artinya begini Sangat dipengaruhi suasana rumah itu Oleh kondisi Kondisi hati dari istri Ibu rumah tangga Dan ini sering Sering diucapkan Bahwa happy wife happy life Nah ini ucapan memang dari Dari penelitian Ya dari ayat firman Tuhan juga Ada seperti itu Tapi kita mesti melihatnya Sebagai Suatu cara untuk kita belajar Bertumbuh semakin dewasa Kalau kepada para suami Ya saya akan korbakan Amanda harus memperhatikan istrimu Kamu harus hidup bijaksana Kalau enggak doamu terhalang Kamu harus ingat bahwa Kalau istrimu gembira Maka kehidupan itu gembira Dan memang istri itu Dikatakan di firman Tuhan juga Dia lebih lemah Mudah digoda Yang digoda duruan kan hawa Sehingga akhirnya Waktu hawa jatuh Ya pengaruh ke Adam Akhirnya manusia Semua jatuh ke dalam dosa Yang digoda duruan juga Waktu enggak sabar itu Sarah Sarah itu melihat Wah ini kayaknya Saya belum hamil-hamil juga Udah dia suruh suaminya Kawin dengan Dengan hagar Dan Abraham Udah enggak mikir lagi Ya akhirnya Kawin dan Akhirnya Usaha itu Tidak diterima oleh Tuhan Ya tetap harus menunggu Sampai Akhirnya Sarah itu Hamil dan melahirkan Anak seperti yang Tuhan janjikan Tapi kita melihat disini Kejatuhan Adam Kejatuhan Abraham Itu Karena kelemahan istrinya Yang tidak Mungkin dihadapi dengan wijaksana Ayub juga mengalami hal yang sama Kalau kita lihat Lebih berat lagi Ayub itu waktu dia sudah Kehilangan hartanya Kehilangan anak-anaknya Ya pedih sekali itu Ya mungkin istrinya yang paling pedih Karena dia melahirkan Anak-anak mereka Kemudian Ayub juga sakit Lalu istrinya bilang Kamu masih bertekun Ya menyembah Tuhan Kutukilah Tuhan Dan matilah kau Tapi Ayub Kalau kita baca Dia Negur istrinya Apa kamu mau Menerima yang baik-baik saja Mau tetap mengasihi Tuhan Kalau semuanya baik Kalau semuanya tidak baik Gimana Apakah kita tidak mau tetap mengasihi Tuhan Kira-kira kayak begitu Kemudian dikatakan Ayub tidak bersalah Dalam perkataan dan Perbuatannya Dalam arti sikap dia selanjutnya itu Dianggap itu benar Di sini kita melihat Bagaimana Ayub itu bisa Menangani Perkataan istrinya itu Ada orang-orang yang menganggap Kalau sebagai suami Seperti saya bilang tadi Ini harus diajarkan Karena di 1 Korintus juga dikatakan Paulus bilang Orang yang menikah Memusatkan perhatian-perhatiannya Memusatkan perhatiannya Kepada perkara-perkara dunia Bagaimana bisa Menyenangkan istrinya Jadi itu bagian harus dikerjakan suami Karena istri ini adalah Kaum yang Lebih lemah Jadi harus hidup bijaksana Kalau tidak nanti Doa Doa kita terhalang Nah tetapi Kalau saya korba kepada para istri Maka saya perlu bilang Sadari baik-baik Bahwa Kondisi Kalian Sebagai istri Itu mempengaruhi kehidupan Happy wife Happy life Jadi Jangan sampai Sikap yang Tidak happy itu Merusak Suasana di rumah Di rumah tangga Dan jangan Menuntut gitu Maksudnya Ayo kamu harus Membuat saya senang Supaya saya bahagia Sehingga kehidupan rumah tangga Jadi bahagia Tidak seperti itu Sebaliknya Kalau semakin dewasa Harus berpikir Oh Saya Mau tetap Bahagia Saya tidak Tergantung dari Bagaimana sikap Suami saya Karena itu Mempengaruhi kehidupan Rumah tangga Ya Nah memang Kalau kita baca di ayat 1 Ini Petrus bilang Demikian juga Kamu Hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Supaya Jika ada diantara mereka Yang tidak Taat kepada firman Mereka juga Tanpa Perkataan Dimenangkan oleh Kelakuan Istrinya Ya Saya dengar beberapa Kesaksian Ada orang-orang yang Berubah ya Dan suaminya bisa melihat Eh kok dia bisa berubah ya Kenapa ya Sehingga akhirnya Suaminya mulai Melihat Ya Apa yang Yang Dia lakukan Ya Dia mungkin Merenungkan firman Tuhan apa Saatnya dunia bagaimana Sehingga akhirnya Berubah Nah memang Nah ini kalau saya Saya Kotbah kepada Para istri ya Secara umum dikatakan Pria itu banyak yang Yang sombong ya Tidak ingin diajar gitu Tidak ingin ditutor Apalagi oleh istrinya Apalagi di depan orang banyak Saya kenal orang-orang yang Yang ketika dia tahu Suaminya itu salah ya Bagaimana dia bersikap ya Bagaimana dia tidak Menegur Menjatuhkan Apalagi di depan umum Belakangan Akhirnya Kalau Kita perhatikan ya Dari sikap Cara orang ngomong Itu ketahuan Ya bagaimana Tindakannya Ada satu teman yang cerita ya Ketika dia ikut Satu acara Dari Satu pelayanan Dan Yang jadi pemimpin itu Seorang istri Memang Lebih pandai Kotbah Dan kelihatan lah Begitu Ya hebat Suaminya lebih Pendiem aja Begitu Jadi kalau di gereja Atau di pelayanan Rupanya Istrinya Kotbah Dan Belakangan Itu pas Doa berkat Itu suaminya Nah Yang menarik adalah Ketika mereka dalam Satu acara Terus Si suaminya Bilang gini Kepada Para peserta Nanti Pembagian kelompoknya Seperti ini ya Bla 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 Kayak begini Lalu setelah Setelah berapa lama Istrinya ini Tidak tahu Nah istrinya kan Dikenal sebagai Leader disitu kan Langsung dia Buat pengumuman baru Nanti Pembagian kelompok Seperti ini ya Bla 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 Dibilang kayak gitu Dan itu bertentangan Dengan apa yang dikatakan Oleh Suaminya Habis itu Selesai Disampaikan Lalu Belakangan Suaminya ngomong lagi Sama Orang-orang yang ada Tetap seperti yang Saya katakan tadi ya Langsung Orang bilang Wah ini ada masalah Komunikasi ini Di antara mereka Walaupun mereka pelayanan Suami istri Sama-sama pelayanan Memang istrinya Kelihatan lebih hebat Bisa korba Dengan luar biasa Tapi suaminya Kelihatan lebih pendiam Nah ini ada Di banyak tempat Jadi Orang itu Akhirnya bisa melihat Kamu mungkin Bisa jago Firman Tapi dari sikapmu Itu kelihatan Kamu itu Tidak tunduk Kepada suamimu Kamu tidak Pelaku firman Dan kalau sudah menikah Itu yang berlaku Memang Itu bukan Saya yang benar Dia yang salah Tidak begitu lagi Memang betul Kita tahu Ada yang benar Dan yang salah Tetapi pada Ujungnya Kita melihat Bagaimana mengatasi Perbedaan pendapat Bagaimana Mengatasi Konflik Supaya Doa itu Tidak terhalang Jadi Si istri Tidak bisa bilang Makanya Kamu harus perhatiin Saya Kalau tidak Doa kamu terhalang Nah kalau doa suami terhalang Yang rugi istri Kita perlu berpikir Lebih global Dan saya melihat juga Pemimpin Pemimpin yang hebat itu Mampu mengatasi Berbagai Perbedaan Kalau kita lihat Di Banyak lah ya Di pemerintahan juga Bagaimana harus Mengkoordinir Mengakomodir Berbagai perbedaan Dan Setiap keputusan Diambil Terus bisa Mempengaruhi Dampaknya Bisa Luar biasa Jadi harus Lebih hati-hati Nah Dalam keluarga Juga begitu Kalau Tadi saya katakan Seorang yang menikah Memusatkan perhatian Pada perkara-perkara Duniawi Bagaimana Ia bisa menyenangkan Istrinya Nah Di Situ juga dikatakan Seorang wanita Yang menikah Ia memusatkan Perkaranya Apa Hatinya Pada perkara-perkara Duniawi Bagaimana Bisa Menyenangkan Suaminya Jadi Dua belah pihak Karena Golnya itu adalah Sepakat Sehati Di 1.3 Ayat 4 Ini Lebih lanjut Dikatakan Tetapi Perhiasanmu Ialah manusia Batinia Yang tersembunyi Dengan perhiasan Yang tidak Binasa Yang berasal Dari roh Yang lemah Lembut Dan tentram Yang sangat berharga Di mata alam Ini Tidak Bisa Dipraktekan Hanya dengan Kekuatan manusia Tidak bisa Sangat sulit Kalaupun bisa Dan itu Lebih kepada Kita mengekang Diri kita Kita kemudian Mungkin Acting Tapi pada titik tertentu Bisa Meledak Nah lalu Bagaimana caranya Ada cara lain Kecuali kita Membangun hubungan Dengan Tuhan Semuanya Berasal dari Tuhan Ketekunan itu Berasal dari Tuhan Al kita berkata Allah adalah sumber Ketekunan Kalau kita Kalau sebagai istri Mau memiliki Roh yang lemah lembut Ya bangun hubungan Dengan Tuhan Baca firman Tuhan Itu satu hal Tapi bagaimana Merenungkan Mencamkannya Sampai itu Masuk ke dalam Pikiran kita Sama juga Bagaimana kita bisa Hidup bijaksana Dengan istri kita Itu gak bisa Ditengking Kalau lagi ada masalah Merenungkan firman Menikmatikasi Tuhan Sehingga kita bisa Memandang Lebih Lebih Wise Lebih bijak Dan itu Memperluas Kapasitas kita Memang Ngomongnya Lebih gampang Tapi waktu mengalami itu Waduh banyak hal Saya ingat ada Satu hamba Tuhan Sangat luar biasa Dipakai Tuhan Pelayanannya Hebat sekali Lalu tanpa sadar Dia berlari Begitu cepat Sehingga tidak Membangun hubungan Yang terus Dipelihara dengan istrinya Sehingga istrinya Tertatih-tatih Akhirnya istrinya Menggugat cerai Dan akhirnya Menguras banyak tenaga Puji Tuhan Setelah beberapa lama Mungkin beberapa tahun Mereka kembali lagi Dan menikah kembali Luar biasa Diberkati juga oleh Beberapa hamba Tuhan Yang memang Tuhan pakai Luar biasa Sebenarnya itu tidak perlu terjadi Kalau kedua belah pihak itu Bisa saling menyesuaikan Yang suaminya mungkin Ya perlu perhatikan Tidak bisa lari terlalu cepat Istrinya sebaliknya Kalau terus jalan di tempat Atau males-malesan begitu Ya kasihan kan Apa yang Tuhan percayakan Kepada suaminya Atau kepada mereka berdua Itu jadi terhambat Karena istrinya Mau jalan-jalan aja Mau nya Mungkin kurang membangun Kerohanian Itu Sedikit banyak mempengaruhi Dan yang rugi siapa? Rugi satu keluarga Jadi Kita tidak bisa berkata Bahwa makanya Happy wife Happy life Betul Tapi Kalau kita sebagai suami Kita lakukan bagian kita Supaya istri kita bisa happy Tapi kalau kita sebagai istri Belajarlah untuk happy Dalam segala hal Seperti John Maxwell Punya istri mengatakan Ketika ada yang tanya Apakah John Membuat kamu bahagia Lalu istrinya bilang Oh enggak John enggak membuat saya bahagia Dalam pernikahan kami John tidak pernah Membuat saya bahagia John Maxwell kaget Lalu Diteruskan lagi Itu keputusan saya Saya mau bahagia apa tidak Tidak seorang pun bisa Membuat saya bahagia Kalau saya memang tidak mau Tapi kalau saya mau Maka saya bisa bahagia Jadi Itu cara pandang Yang perlu kita Kita perhatikan Nah kalau kita baca Lebih lanjut Di ayat 8 Dikatakan Dan akhirnya Hendaklah kamu semua Seiya sekata Seperasaan Mengasih saudara-saudara Penyayang dan rendah hati Nah ini lebih luas lagi Tidak hanya Dalam Suami istri Tapi juga diantara Satu keluarga Satu gereja Pelayanan Ini bagian yang perlu Kita perhatikan Nah kalau kita baca Lebih lanjut lagi Di ayat 9 Janganlah membalas Kejahatan dengan Kejahatan Atau cacimaki Dengan cacimaki Tapi sebaliknya Hendaklah kamu memberkati Karena untuk itulah Kamu dipanggil Ya itu Untuk memperoleh Berkat Ini hal praktis Yang kalau kita daftarin Cukup banyak Tapi kita camkan Satu dua ayat Ya khususnya Menyangkut peran kita Kalau kita baca disini Ya khususnya Mengenai suami dan istri Coba camkan Ya cek Ada ayat yang buat suami Itu buat suami Jangan dipakai Sebagai senjata Untuk nodong Kepada Suami Ya ada ayat Buat istri Itu untuk istri Ya Kita jangan pakai itu Untuk nodong istri kita Ya tapi Sama-sama kita bisa belajar Supaya Apa yang Tuhan janjikan Buat kita itu Tidak terhalang Ya Haleluya Tuhan Baik Amin